Kurang dari setahun lagi, Indonesia akan menggelar Pesta Rakyat Pemilihan Umum 2024. Hawa persaingan antar calon presiden di Pilpres 2024 juga telah tercium. Tiga capres yaitu Ganjar Pranowo dari PDB, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan mulai berbondong-bondong mencari dukungan. Seberapa kuatkah dukungan partai politik hingga relawan untuk mendukung ketiga capres tersebut di Pilpres mendatang? Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres PDIP pada tanggal 21 April tahun 2023 kemarin. Bahkan namanya diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Satu persatu partai politik mulai menyatakan dukungan untuk Ganjar. Mulai dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang berdeklarasi mendukung Ganjar lewat Rapimnas PPP pada 23-25 April tahun 2023. PPP memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas Ganjar sangat layak menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Kemudian datang pula dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, bahkan setengah tahun sebelum PDIP umumkan Ganjar sebagai baca pres. Partai Hanura turut menyatakan dukungan terhadap Ganjar sehari setelah PDIP mengumumkannya. Selain itu, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, juga telah menyatakan dukungan buat mantan anggota DPRU itu pada tanggal 9 Juni tahun 2023. Dengan demikian, total ada lima partai politik yang mendukung Ganjar Maju Capres. Ribuan relawan yang mengatasnamakan sebagai relawan Jokowi juga menyatakan dukungan untuk Ganjar. Sementara, baru-baru ini, Ganjar mengeklaim dirinya mendapat dukungan dari ratusan purnawirawan TNI, Polri. Sebelum Ganjar, Prabowo lebih dulu diumumkan sebagai bakal Capres Partai Gerindra pada Agustus tahun 2022 lalu. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden karena didukung oleh para kader partai yang dia pimpin. Bersamaan dengan deklarasi pencapresan Prabowo, Gerindra menyepakati kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Titik, PKB sendiri berulang kali tampak goyah dengan arah dukungan Capres. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!